Hai halo Army semuanya, terkait hype labels yang hingga saat ini masih menjadi kontroversi, beberapa insiden yang pernah terjadi di hype disorot kembali. Menurut informasi, salah satu insiden yang terkesan ditutupi hype ini terjadi pada tahun 2022, yang kini dikenal sebagai insiden guarosa atau kematian akibat kerja yang berlebihan. Pada tanggal 15 Oktober 2024, CEO baru Ador, Ju Yong Kim, diperiksa terkait insiden yang terjadi pada tahun 2022 tersebut. Insiden tersebut kini dikenal sebagai insiden guarosa hype. Kasus ini terungkap melalui investigasi audit, dan hype dikecam karena berusaha menutupi insiden tersebut. Selama audit, Kim mengklaim bahwa kematian tersebut disebabkan oleh penyakit pribadi almarhum, dan bukan karena pekerjaan. Namun, pada tanggal 8 November 2024, Bizhan Cook merilis wawancara dengan orang dalam hype, yang diidentifikasi sebagai karyawan yang saat ini telah bekerja di sana selama beberapa tahun. Label afiliasi dari karyawan tersebut bekerja tidak diungkapkan dengan tujuan demi perlindungan identitas mereka. Wawancara berformat tanya-jawab tersebut membahas lingkungan kerja di hype pada saat itu, dengan memberikan wawasan lebih dalam tentang bagaimana guarosa terjadi. Pertanyaan yang diajukan yaitu, Selama audit Majelis Nasional pada tanggal 15 Oktober, hype menghadapi tuduhan menutupi kasus guarosa. Diklaim bahwa pada tahun 2022, ketika hype sedang menjalani ekspansi anak perusahaan yang agresif, seorang karyawan meninggal dunia karena bekerja berlebihan, hype mengklaim bahwa kematian tersebut disebabkan oleh penyakit yang sudah ada sebelumnya, dan tidak mengajukan klaim kompensasi pekerja. Apakah Anda mengetahui kejadian ini? Lalu karyawan tersebut menjawab, Ya, ada rumor yang beredar di sekitar perusahaan. Saya tidak mengenal karyawan yang meninggal secara pribadi, tetapi saya tahu kisah mereka. Pertama kali saya mendengar tentang mereka adalah ketika saya melihat pemberitahuan di seluruh perusahaan tentang meninggalnya staff tersebut. Itu menarik perhatian saya, karena itu adalah pemberitahuan tentang kematian seseorang. Kematian seorang staff karena Guarosa bisa saja terjadi, karena dirinya juga mengalami kelelahan yang ekstrem saat bekerja. Karena aku sendiri juga kelelahan. Itu terjadi pada saat COVID-19, saat aku bekerja di Big It Music. Aku dan rekan satu timku biasa bercanda dengan mengatakan lebih baik tertular COVID daripada bekerja seperti ini. Beban kerja itu tidak masuk akal, begitu ungkap orang dalam tersebut. Ada pembicaraan seperti, itu Guarosa, dan itu terjadi di ruang istirahat, dan seterusnya. Saya yakin ada artikel tentang itu juga, meskipun kemudian dihapus. Setelah mendengar pembicaraan itu, saya ingat berpikir, itu pasti mungkin, tuturnya. Orang dalam hype menunjukkan pekerjaannya tanpa adanya peraturan, jam kerja yang panjang menjadi hal yang wajar, dengan kompensasi lembur yang tidak jelas. Setelah sebulan bekerja sepanjang waktu, ia mengaku kehilangan berat badan lebih dari 10 kg. Sejak kematian staff hype tersebut, orang dalam juga membeberkan ada perubahan dalam hal sistemnya. Ia mengatakan, sistemnya agak beda sekarang. Aku tidak yakin apakah Bang Sihok menyadari situasinya pada saat itu. Akan tetapi, perubahan tersebut terjadi pada agensi yang mendapat pengawasan langsung oleh Bang Sihok. Jelas ada perbedaan antara label yang diawasi dan tidak diawasi, tuturnya. Orang dalam itu percaya bahwa Guarosa pasti mungkin dihype, karena padatnya beban kerja bagi semua orang saat itu. Lah, hype? Gimana menurut kalian? Sekian, Army. Jangan lupa like, share dan subscribe ya, menonton!